Halo teman-teman, nah disini saya akan mereview pop up and pull tab buku tentang sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, pada halaman pertama terdapat macam-macam organ sistem pencernaan tubuh manusia. Yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lembung, khusus besar, khusus halus, dan anus. Nah, yang pertama adalah organ pencernaan mulut. Pengertian dari mulut, ialah tempat dimana makanan pertama masuk ke dalam tubuh dan dimana pencernaan dimulai. Di dalam mulut juga ada proses kimiawi oleh air luda yang kemudian menuju lambung lalu terlambang. Nah, ada fungsi mulut, ada tujuh, yaitu yang pertama sebagai alat membicara, dan kedua menjadi salah satu bagian dari sistem pencernaan, dan yang ketiga menjadi tempat keluarnya nafas selain dari hidup, yang keempat sebagai temuan umumnya dan mengiring makanan, yang kelima merasakan makanan, yang keenam menerima makanan, yang ketujuh, sehingga tempat utama untuk makanan masuk ke dalam pencernaan. Mulut juga mempunyai bagian-bagian mulutnya. Yang pertama ada gigi, yang kedua lidah, yang ketiga gusi, yang keempat langit-langit mulut, yang kelima kelenjar ludah, di bagian mulut ada juga terdapat masalah-masalahnya, yang pertama adalah halitosis, yang kedua sindrom pada mulut kering, yang ketiga ulkus mulut, yang keempat kanker mulut, yang kelima sumbing dan bibir sumbing, yang keenam infeksi seperti sariawan, serves atau sakit sariawan atau tonsilitis, yang ketujuh masalah tomui seperti permukaan retak atau dilapisi, yang kedelapan masalah gigi seperti gigi berlubang atau dampak gigi bungsu. Nah, di alaman selanjutnya adalah organ pencernaan kedua, yaitu organ pencernaan kerongkongan, atau yang biasa disebut dengan esophagus. Pengertian dari kerongkongan atau esophagus ini adalah saluran sempit membentuk viva yang menghubungkan parin dengan tubuh yang panjang kira-kira 25 cm, diameter 2,5 cm, dan pihak airan dari 5-6 cm. Nah, fungsi esophagus atau kerongkongan, yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke labung, menghasilkan gerak puris sali, menjaga laju isi dan cairan kemur, dan asam purida yang berbagai energi. Nah, fungsi esophagus ini dapat dijelaskan, yaitu gerakan makanan dari parin ke labung, dan digerak puris sali, bagian dalam kerongkongan, yang biasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Nah, kerongkongan juga mempunyai bagian, yaitu yang pertama, bagian superior atau 1 per 3 atas esophagus, yang kedua, bagian tengah atau 2 per 3 tengah esophagus, yang ketiga, bagian inferior atau 3 per 3 bawah esophagus. Dan, pada kerongkongan, terdapat parin atau tegak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Dan, pada pangkal parin, terdapat epiklopis atau katuk pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Di halaman selanjutnya, yaitu organ pencernaan yang ketiga, yaitu organ pencernaan lambung. Pengertian dari lambung, ialah salah satu dari suatu organ pencernaan makanan pada manusia. Lambung memulai pH yaitu 2, sehingga bersifat sangat asal. Sifat ini berfungsi agar lambung bisa menghancurkan suatu makanan dan membunuh mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan, fungsi lambung ada 5, yaitu lambung berfungsi untuk sebagai garis pertahanan terutama dalam sistem kekebalan tubuh. Karena lambung mempunyai asal klorida, yaitu untuk membantu memenuh sebuah bakteri dan virus yang dapat masuk dengan makanan. Yang kedua, yaitu untuk menyerap beberapa ion, air, dan beberapa senyawa larut pertama. Dan yang ketiga, untuk memproses dan mengubah suatu protein menjadi pektor. Yang keempat, untuk membekukan susu dan untuk mengeluarkan kasein. Yang kelima, semua makanan yang kita konsumsi akan dicayakan dan dicampurkan dengan sebuah asam hidroklorida. Dan, lambung tersusun atas empat dinding lapisan. Yang pertama adalah mukusa. Kedua adalah sup mukusa. Yang ketiga adalah muskularis. Yang keempat, gerak veristaltik. Nah, lambung juga memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama, kardia. Di mana, makanan akan memasuki kardia ketika meninggalkan kerongkongan melalui sphincter esopagus bagian bawah. Yang kedua, pundus. Dapat menyimpan suatu makanan yang tidak tercerna selama sekitar satu jam. Yang ketiga, adalah korpus. Korpus ialah wilayah utama lambung yang terletak di pusat organ. Dan korpus adalah di mana sistem pencernaan kimia makanan terjadi. Yang keempat, adalah filorus, atau lubang antara purut dan usus. Di mana, makanan dikumpulkan dan dicerna sebelum memasuki sebuah usus kecil melalui sphincter filorus. Selanjutnya, adalah organ pencernaan terakhir. Di mana, organ pencernaan terakhir ini terdiri atas tiga, yaitu usus halus, usus besar, dan anus. Nah, usus halus, yaitu merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia yang berawal dari lambung sampai sebelum usus besar. Usus halus dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua adalah usus kosong, yang ketiga adalah usus penyerapan. Nah, di usus 12 jari ini, ialah panjangnya sekitar 25 sampai 35 cm. Usus 12 jari ini, yaitu usus terpendek. Yang ketiga, PH-nya berkisar antara sembilan. Dan fungsinya yaitu membantu mencerna makanan agar lebih lembut dan halus. Yang kedua, membantu penyerapan nutrisi dalam makanan. Yang ketiga, memiliki lendir yang dihasilkan oleh kelenjar brunner. Yang keempat, membantu proses penyerapan protein, karbohidrat, dan cet gula asam amino, asam luna. Dan, usus kosong, yaitu bagian tengah dari usus halus, yaitu setelah usus 12 jari. Yang kedua, usus ini memiliki panjang 1 hingga 3 meter. Dan usus kosong ini memiliki tonjolan atau yang biasa disebut dengan pili. Fungsi dari usus kosong yaitu pemecahan atau pembelahan nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menyerap nutrisi lipopilik, protein, lemak, kolesterol, dan vitamin. Yang ketiga, menyerap air. Yang ketiga, adalah usus penyerapan. Usus penyerapan dimana bagian dari usus halus yang terpanjang sekitar 7 hingga 8 meter. Dan usus ini memiliki pH yang cukup netral yaitu sekitar 7 sampai 8. Fungsi dari usus penyerapan yaitu menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan terutama vitamin B12 dan nutrisi lain yang tidak terserap di usus kosong. Nah, untuk organ pencernaan yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar adalah salah satu organ pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Kolon merupakan nama lain dari usus besar. Nah, ada fungsi dari usus besar ini. Yang pertama, yaitu menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, sebagai tempat diproduksinya vitamin K yang berfungsi sebagai salah satu komponen pembukuan darah. Yang keempat, melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri dan dengan lendirnya. Yang kelima, menyeimbangkan pH makanan sehingga keasaman makanan dapat dinetralisir. Yang keenam, tempat menyimpan limbah dan pengeluaran kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, yang terakhir adalah sistem organ pencernaan yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus yang juga sering disebut dengan dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Nah, fungsi anus ada tiga. Yang pertama untuk melakukan proses defekasi, yang kedua mengatur keluarnya fases, yang ketiga menahan BAB di saat tertentu. Dan, usus halus ini ternyata memiliki enjim yang dihasilkan, yaitu yang sebagai berikut yang pertama enteroginase, yang kedua Erepsin atau dipeptidase, yang ketiga maltetase, yang keempat laktase, yang keempat sukrose, yang keenam kripsin, yang ketujuh disakarase. Nah, itulah penjelasan pop-up dan full-tab book tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian hasil review pop-up and full-tab book tentang sistem pencernaan pada manusia. dan pada pop-up and full-tab ini alat dan bahannya hanya sederhana yaitu kertas karton, kertas origami, dan tentunya yaitu lem, dan spidol, dan pulpen, dan sampul buku ini yaitu bisa teman-teman coba dari kertas karton bekas. Sekian hasil review saya. Saya Adinda Triana, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan pendidikan guru sekolah dasar Rek E 2018. Mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Semoga video ini berkembang teman-teman. Semoga menikmati. Terima kasih. selamat menikmati